Pemerintah Kabupaten Sampang melalui Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Dispora Budpar melakukan gerakan bermasker dengan memproduksi masker dari kain batik gemilang untuk mencegah penyebaran virus corona. Masker tersebut diberikan kepada staff dan industri wisata yang ada di Kabupaten Sampang. Gerakan ini dilakukan untuk kesiap-siagaan dengan cara menggunakan masker kain batik sehingga dapat meminimalisir dan menanggulangi penyebaran virus corona atau COVID-19 di Kabupaten Sampang. Kepala Dispora Budpar Kabupaten Sampang melalui kasih pemasaran dan informasi wisata Muhammad Syahroni mengatakan sesuai dengan himbawan Bupati Sampang dalam menggalakkan gerakan bermasker dengan mempergunakan kain batik Sampang gemilang sebagai bahan utama pembuatan masker batik. Pertama, kita sebelah KUASN di Pembang Sampang, kita mendukung gerakan Sampang bermasker yang diperakar saya oleh yang tertentu Bapak Bupati Sampang. Jadi yang bagaimana kita ketahui bahwasannya, masker ini kan ada dua macam, ada masker kain untuk yang sehat dan juga ada masker medis untuk yang sakit ataupun tenaga medis. Jadi kita yang di Dispora ini alhamdulillah kita dalam posisi sehat walafiat, jadi akan kita bagikan masker kain berupa masker sampang batik. Kita berupa masker batik Sampang gemilang, jadi dalam hal ini batik selain bisa dipakai sebagai pakaian kerja juga bisa dimodifikasi sebagai masker seperti yang saya pakai sekarang ini. Jadi ke depannya akan kita nanti juga bagikan masker-masker batik ini sekalian juga untuk mempromosikan batik Sampang. Selain itu, ia juga mengatakan ada dua jenis masker, pertama untuk masker medis digunakan untuk yang sakit, sedangkan untuk masker kain digunakan pada orang yang sehat. Oleh karena itu, masker batik yang diproduksi ini merupakan masker kain yang dikhususkan untuk orang yang tidak sakit. Ali Muzdor, JTV